Intro Hai female lova, kembali lagi dengan aku Arce Njela Chelsea, dan di video kali ini aku kedatangan tamu yang super-duper spesial saya Syachi jadi makeup tema kali ini tuh Kylie Jenner Inspired Makeup Look for Asian Intro Pertama-tama gunakan eyebrow pencil kamu untuk membingkai gunakan warna-warna seperti coklat tua untuk look kali ini karena memang eyebrow Kylie Jenner itu memang sedikit lebih gelap jangan takut untuk menarik eyebrow kamu lebih panjang, untuk efek mata juga yang lebih besar dan panjang setelah itu, baurkan bagian depan alis kamu menggunakan sikat dari eyebrow kamu apabila warna eyebrow kamu kamu berasa kurang gelap, kamu bisa menggunakan eyebrow powder berwarna coklat sikat tua dan baurkan eyebrow powder ini bersama dengan eyebrow pencil kamu tadi kamu bisa menggunakan produk seperti brow fix untuk menyikat eyebrow kamu tarik eyebrow kamu ke atas untuk efek mata yang lebih lifted setelah itu kita akan mengisi bagian mata sasya pertama kali gunakan eyeshadow primer sebagai base mata kamu eyeshadow primer ini penting banget terutama bagi kalian yang akan menggunakan warna-warna seperti bronze, dark chocolate untuk menghindari eyeshadow dari fallout atau jatuh ke bagian yang tidak kamu inginkan setelah itu gunakan eyeshadow berwarna putih atau cream dan highlight seluruh kelopak mata kamu setelah itu gunakan eyeshadow berwarna gold dan dan membawarkan eyeshadow ini ke seluruh bagian kelopak mata apabila eyeshadow kamu itu jatuh-jatuh ke bagian bawah mata kamu tidak perlu khawatir karena kita kita akan membersihkannya nanti menggunakan foundation atau concealer untuk efek mata yang lebih bersinar gunakan warna seperti gold muda atau shimmer putih setelah itu ambil bronzer kamu dan gunakan warna bronzer ini untuk crease bagian mata untuk ilusi mata yang lebih dalam dan bawarkan semua warna yang ada di kelopak mata kamu menggunakan fluffy brush kenapa alasannya aku menggunakan bronzer di bagian crease mata karena bronzer ini kita akan juga gunakan sebagai blush on sehingga blush secara natural akan terlihat lebih bronzy dan lebih senada setelah itu gunakan eyeliner kayak kamu dan aplikasikan eyeliner membentuk wing liner sebagai patokan wing biasanya aku suka banget tanya klien aku untuk melihat matanya ke aku dan tarik bagian luar kelopak matanya dan dari sana tarik eyeliner ini di bagian dalam nah setelah kamu selesai menggambar eyeliner dan membentuk wing bagian luar jepit bulu mata kamu menggunakan curling lashes nah setelah kamu jepit bulu matanya gunakan mascara dan bulu mata bagian bawah ini biasanya setelah aku aplikasikan bulu mata aku suka touch up bagian eyelinernya karena kadang-kadang setelah bulu mata itu ada eyeliner yang tidak seimbang jadi aku touch up bagian eyeliner atas nah untuk sementara kita akan biarkan bagian mata ini masih 50% jadi tetapi kita akan sekarang menggunakan foundation untuk mengisi wajah nah setelah kamu selesai menggunakan foundation aplikasikan concealer untuk bagian mata yang terutama untuk kamu yang mempunyai kantong mata dan tarik concealer ini membentuk huruf V di bagian bawah mata dan tarik sampai ke tulang pipi kamu bisa menggunakan warna concealer yang satu shade lebih terang daripada warna kulit kamu karena kita juga bisa menggunakan concealer ini sebagai highlight dalam dan highlight juga untuk highlight bridge of the nose bagian atas bibir dan juga dagu sasha nah untuk contour wajah kita menggunakan cream concealer atau cream foundation dan secara tipis aja menggunakan cream concealer ini untuk contour wajah kamu karena udara indonesia ini sangat-sangat lembab jadi banyak banget kalian aku yang bilang kalau misalnya pakai cream contour itu kelihatannya minyakan banget nah oleh karena itu kali ini kita akan menggunakan sangat-sangat tipis aja yang bener-bener light dan nanti kita akan tumpuk lagi menggunakan contour powder gunakan contour cream yang sama untuk meng contour hidung kamu sehingga hidung kamu akan terlihat lebih mancung seperti yang tadi aku katakan gunakan contour cream ini tipis-tipis aja karena hidung itu sangat-sangat spot yang biasanya orang lebih sering minyakan oleh karena itu kita gunakannya sangat-sangat tipis aja karena kita akan setelah itu blend semuanya menggunakan beauty blender kamu gunakan brush untuk mengaplikasikan powder untuk look yang tidak cakey karena kadang-kadang kalau kamu menggunakan sponge kelihatannya tuh kayak cakey banget banyak banget yang lupa dalam mengaplikasikan powder menggunakan face brush untuk tidak set bagian kelopak mata karena ini penting banget untuk mencegah concealer dari yang namanya creasing nah setelah kamu selesai set semuanya menggunakan face powder gunakan highlighter powder kamu dan highlight tulang pipi ini untuk efek yang lebih dirus kamu bisa menggunakan highlighter yang tadi kamu gunakan dan highlight perahang bagian bawah menggunakan bronzer sebagai pengganti brush on ini juga bisa satu, dua, tiga menggunakan setting spray ini bisa memberi look yang lebih glowing nah setelah selesai di bagian wajah kita kembali lagi untuk menyelesaikan bagian mata nah tadi kan kita sudah memberi wing liner di kelopak mata bagian luar sekarang kita akan memberi wing liner untuk kelopak mata bagian dalam untuk efek mata yang lebih cat eyes setelah itu gunakan eyeliner pencil berwarna hitam dan aplikasikan eyeliner ini untuk kelopak mata bagian bawah untuk efek mata yang lebih smoky eyes gunakan eyeshadow berwarna coklat tua dan aplikasikan eyeshadow ini di bagian bawah topak mata lastly kita ke bagian bibirnya pertama-tama bingkai bibir menggunakan lip liner setelah itu gunakan lipstick berwarna pinkish lebih ke berry lips color ya dan bawarkan lipstick ini dengan lip pencil tamu tadi so this is it guys the Kylie Jenner makeup inspired look gimana menurut kamu Sasha? suka gak? suka banget, thank you banget transformative semoga kalian enjoy video ini dan I'll see you guys very soon, bye! sub indo by broth3rmax